Intro Deretan Modera TV Panitia Seleksi atau Pansel Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kei Haji Bahaudin Mudori Setiba Madura baru membuka pendaftaran sejak 10 Juli hingga 20 Agustus 2018 lalu Meski hanya dalam jangka satu bulan melakukan penerimaan calon mahasiswa tetapi mendapat sambutan antusias dari publik Madura Dari data sementara ada 92 calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar Pihak Pansel mengakui bahwa jumlah calon mahasiswa tersebut melebihi ekspektasi pihak kampus Selain penerimaan mahasiswa baru dibuka paling akhir dari kampus lain yang ada dan jangka waktu penerimaan mahasiswa hanya kisaran satu bulan saja Ketua Pansel Wijaya Saputra menuturkan jumlah yang hampir mencapai 100 tersebut patut disyukuri dan sungguh diluar ekspektasi mereka Syukur Alhamdulillah pada peralasanan tes bagian ini kita sudah mencapai 92 Itu artinya sudah sesuai dengan ekspektasi dan bahkan lebih dalam satu bulan kita sudah bisa merekrut 92 mahasiswa Pada angkatan pertama ini kampus tiba menyiapkan 50 biasiswa untuk mahasiswa yang masukkan 50 mahasiswa terbaik Saat mengikuti seleksi yang mulai dilakukan pada tanggal 23 Agustus ini dan akan diumumkan pada 30 Agustus 2018 mendatang Dari Sumunep Nurhalis, Madura TV melaporkan